Al-Fatihah Sahabat Rahimahumullah Ketika zakat terkumpul Maka Ada orang-orang yang berhak menerima zakat Dan ada orang-orang yang berhak Tidak menerima zakat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat At-Tawbah ayat 60 A'udhu billahi samil alim Mina syaitan al-rajim Innama sadaqatu lil fukarai Wal masakin Wal amilin Alayha Wal mu'allafati gulubuhum Wafirrikab Wal gharimina wafisabilillahi wabnisabil Faridatan minallah Wallahu alimun hakim Sahabat Rahimahumullah Dalam surat At-Tawbah ayat 60 ini Allah berfirman Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir Orang-orang miskin Amil Atau pengurus zakat Dalam hari ini adalah Lembaga amil zakat Para mu'allaf yang dibujuk hatinya Kemudian Untuk memerdekaan budak Juga orang-orang yang berhutang Untuk jalan Allah Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan Ini sebagai suatu ketetapan Yang dibajibkan Allah Allah maha mengetahui Wallahu alimun hakim Allah maha mengetahui Dan maha bijaksana Dalam ayat ini Sahabatku Rahimahumullah Ada golongan Yang namanya Fakir dan miskin Lilfuqorai Walmasakin Apabila disebutkan secara terpisah Maka fakir dan miskin Ada dua lafal yang memiliki Makna sama Dan apabila disebutkan bersamaan Seperti dalam ayat ini Maka orang fakir itu Lebih membutuhkan Daripada orang miskin Oleh karena itu Penyebutan orang fakir Lebih didahulukan Daripada miskin Sahabatku Rahimahumullah Ada juga yang berpendapat Bahwa orang fakir adalah Orang yang membutuhkan Akan tetapi Dia menjaga kesucian dirinya Dan orang miskin Orang yang membutuhkan Dan rela menghinakan dirinya Dengan cara Meminta-minta Dan ada juga yang Menyatakan kebalikannya Wallah'alam Intinya adalah Orang fakir dan miskin Orang-orang yang membutuhkan Kemudian ada Pengurus Petugas Zakat Dalam hari ini Adalah Lazismu Lembaga Amil Zakat Infak Dan sodaka Muhammadiyah Sahabatku Rahimahumullah Orang-orang yang mengurusi Pengumpulan Zakat Penghitungan Penyimpanan Dan Pebagiannya Disaratkan bagi orang Yang menjadi Amil Kan itu Sahabatku Rahimahumullah Carilah Amil Yang Amanah Dan kami berjuang Untuk itu Sedekah Atau Zakat Tidak dihalalkan Untuk orang kaya Kecuali Lima orang Kemudian Beliau menyebutkan Yang lima orang itu adalah Petugas Zakat Atau Amil Sahabatku Rahimahumullah Kemudian Ada orang Yang dilunakkan Hatinya Inilah Orang-orang Yang berhak Menerima Zakat Orang-orang Yang ingin Dilunakkan Hatinya Ada beberapa macam Yang pertama Sahabatku Rahimahumullah Orang-orang Kafir Yang diharapkan Keislamannya Dari Sofyan Bin Umayyah Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Memberiku Zakat Pada Perang Hunain Padahal Rasulullah Adalah orang Yang paling Aku benci Akan tetapi Rasulullah Senantiasa Membantuku Hingga Akhirnya Beliau menjadi Manusia Yang paling Aku cintai Kemudian Orang yang Baru masuk Islam Untuk Mengokohkan Keislamannya Sebagaimana Pesan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Inni U'ti Kureisan Ata'allafuhum Li'annahum Hadithu Adin Bijahiliyah Sahabatku Rahimahkumullah Rasulullah Menakankan Aku Memberikan Zakat Kepada Kureis Agar Aku Bisa Mengambil Hati Mereka Karena Mereka Masih Ingat Dekat Dengan Masa Jahiliyah Kemudian Golongan Yang Dilunakkan Hatinya Diharapkan Dengan Zakat Itu Orang Yang Ingin Dicegah Kemungkaran Dan Kejahatannya Ini Masuk Dalam Keumuman Perkataan Hadith Radiyallahu'an Anas Radiyallahu'an Wa Kana Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam La Yus'alu Shai'an Alal Islami Illa A'tahu Rasulullah Tidak Diminta Oleh Seseorang Dengan Mengatas Namakan Islam Kecuali Beliau Memberinya Sahabatku Rahimahkumullah Kemudian Zakat Diperuntukkan Untuk Memberekakan Budak Zakat Dibagikan Kepada Orang-orang Yang Memiliki Budak Oleh Karena itu Al-Quran Menyebutkan Diantaranya Tujuan Dikeluarkannya Zakat Adalah Untuk Memberekakan Budak Sehingga Mencakup Memberekakan Budak Dari Tuhannya Dan Memberikan Zakat Kepada Tuhannya Sebagai Ganti Atas Kesedianya Untuk Memberekakan Budak Yang Ia Miliki Membatu Budak Mukatab Yaitu Budak Yang Telah Membuat Kesepakatan Kepada Tuhannya Untuk Membayar Sejumlah Uang Kepada Tuhannya Sebagai Ganti Kemerdekaannya Sahabatku Rahimahkumullah Dalam Kontemporer Seperti ini Juga Menurut Pendapat Yang Paling Kuat Zakat Juga Bisa Disalurkan Untuk Membewaskan Tawanan Berdasarkan Kias Aula Analogi Perbandingan Karena Tawanan Lebih Berbahaya Daripada Budak Kemudian Gorim Gorimin Yaitu Orang-orang Yang Berhutang Sahabatku Rahimahkumullah Mereka Adalah Orang-orang Yang Terbelilit Hutangnya Terbelit Hutangnya Yang Telah Jatuh Tempo Dan Mereka Tidak Bisa Melunasinya Mereka Tidak Bisa Membayarnya Bahkan Aset-asetnya Sudah Habis Sampai Tidak Ada Yang Ia Miliki Maka Orang Yang Seperti Ini Sahabatku Rahimahkumullah Sebagaimana Dalam Hadis Kubaisah Bahawa Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda La Tahillul Mas'alah Illa Li Ahadin Salasatin Rajulun Tahammala Hamalatan Fahallat Lahul Mas'alatu Hatta Yusibuha Suma Yamsiku Sahabat Rahimahkumullah Meminta-minta Itu Tidak Dibolehkan Kecuali Atas Tiga Orang Yaitu Seorang Yang Menanggung Beban Hutang Maka Bolehlah Dia Meminta-minta Hingga Dia Bisa Melunasinya Kemudian Dia Kembali Menjaga Dirinya Dari Meminta-minta Dan Menurut Pendapat Yang Kuat Bahwa Zakat Sudah Berdasarkan Menurut Pendapat Yang Kuat Golongan Ini Mencakup Cihad Fisik Ketika Perang Jihad dengan dakwah Berjihadlah kalian dengan harta, jiwa dan lisan kalian Juga dalam riwayat lain Termasuk Al-Hajjum Isabilillah Haji juga termasuk Fisabilillah Kemudian Ibn Sabil Ibn Sabil sahabat kurahimu waqamullah itu adalah musafir Ibn Sabil adalah Musafir dari suatu negara ke negara lain Dia tidak memiliki bekal yang mencukupi kebutuhannya untuk mencapai tempat tujuannya Bahkan dia kehabisan Maka sahabat kurahimu waqamullah Sebagaimana sahabat hadis dari Rasulullah SAW La takhillu sadaqatu li waniin illa fi sabilillah Au Ibn Sabil Sedekah itu tidak dihalalkan untuk orang kaya Kecuali fi sabilillah dan Ibn Sabil Dari orang-orang yang berhak menerima zakat Tentu ada orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat Seperti orang-orang kaya Mengapa? Karena orang-orang kaya sudah bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari Orang yang kuat dan bisa mencari penghasilan Karena la takhillu sadaqah li waniin wala li dhimarratin kubihin Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya dan orang yang kuat lagi sempurna tubuhnya Kemudian untuk orang-orang yang jelas-jelas melawan Islam Dia telah mencacimaki dalam keislamannya Sehingga orang-orang ini yang menentang tidak diberi zakat Sahabatku rahimahumullah Kemudian orang-orang yang di bawah tanggungannya Zakat tidak diberikan kepada orang yang nafkahnya di bawah tanggungannya Zakat tidak boleh diberikan kepada istrinya Karena istrinya adalah tanggungan nafkahnya Zakat tidak boleh diberikan kepada anaknya Karena anaknya adalah tanggungan nafkahnya Sesungguhnya penghasilan terbaik seseorang adalah yang dihasilkan dari usahanya Ketahuilah sesungguhnya anaknya adalah hasil dari usahanya Sahabatku rahimahumullah Kemudian yang terakhir Yang kelima Yang tidak boleh menerima zakat adalah Ahlul Bayit Ahlul Bayit adalah Bani Hasim dan Bani Al-Mutalib Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Zubair Innama Bani Al-Mutalib wa Bani Hasim syai'un wahidun Sesungguhnya Bani Al-Mutalib dan Bani Hasim itu satu keturunan Sedekah itu tidak dihalalkan untuk keluarga Nabi Muhammad Sesungguhnya sedekah itu dari kotoran-kotoran Dari dosa-dosa manusia Akan tetapi sahabatku rahimahumullah Mereka mendapatkan seperlima dari gunimah dan fa'i Apabila mereka tidak mendapatkan bagian dari gunimah atau fa'i Mereka betul-betul sangat membutuhkan sedekah Maka diperbolehkan berdasarkan keumuman dalil yang membolehkan Surat Al-Baqarah ayat 173 Siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pulang melambi batas Maka tidak ada dosa baginya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Laki Maha Penyayang Sahabatku rahimahumullah Demikianlah Bagian-bagian orang Dari yang berhak menerima zakat Dan tidak berhak menerima zakat Tetaplah semangat Mudah-mudahan dengan sodakah Dengan zakat Dengan infak Kita akan semakin mendapat keberkahan Wallahu a'lam bisawab Subhanaka Allahumma wabihamdika Syaitu Allah ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton